Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel persis dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika Yang kan meneman pesugas dari sesegin kami Yang menama Bapak Aska yang menekeskan di Bandung Dengan lurang tanah 17,5 x 25 meter Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Intro Baiklah, kita masuk ke tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati dana Pada lantai ini yang terdapat Dua rong tidur Dua toilet Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan Dapur Taman Teras Kolam renang Ruang RT Karpot Dan area cuci jamur Next, kita beralih pada 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Arsika Di episode kali ini tentunya sangat spesial Kamu akan mendirikan dan penanda dengan konsep rumah klasik modern Rumah klasik modern satu lantai menawarkan keberagaman konsep hunian Yang memadukan unsur-unsur tradisional dengan sentuhan kontemporer Konsep ini menggabungkan esetika klasik yang elegan Dengan kenyamanan dan fungsionalitas modern Salah satu konsep yang umum adalah penggunaan material dan elemen desain yang klasik Seperti kolom, klaster, dan ornamen klasik Namun disesuaikan dengan gaya yang lebih sederhana dan minimalis Selain itu, konsep hunian ini seringkali menonjolkan ruang terbuka Yang luas dan penjalan alami yang maksimal Menjubahkan suasana yang terang dan nyaman Ruang keluarga yang terbuka Dan berhubungan dengan area luar Seperti taman atau halaman belakang Menjadi salah satu ciri khasnya Di samping itu, rumah klasik modern satu lantai juga menampilkan keberagaman Dalam penggunaan teknologi dan materi bangunan yang lebih modern Misalnya, penggunaan materi seperti kaca, baja, dan beton yang memberikan kesan lebih modern Namun tetap mempertahankan nuansa klasik Dengan penekanan pada detail dan tekstur yang kaya Dengan demikian, konsep penggunaan ini menjerminkan harmoni Antara gaya klasik dan modern Serta memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan dan preferensi penghuninya Pada depan rumah, pastinya disediakan dengan taman yang bercantik area depan Dan tentunya terdapat karpot yang berukuran 4x5 meter Kita disamut dengan ruang tamu Ruangan ini disesan dengan penggunaan materi modern Dengan diberikan sumber hiasan dekorasi yang menambah kesan estetika pada ruangan Disediakan juga dengan skat sebagai aksen yang menarik Selanjutnya kita direhkan berjulang terdua Yang berukuran 4x3,5 meter Dengan digunakan finish once kalide pada backtop headpad Yang memberikan ruang sahangan pada ruangan Serta ruangan ini dioptimalkan pada percana alami Sehingga ruangan terjaga kebersihan dan dicukupi bencana alamnya Fases lainnya terdapat tempat penyimpan pakaian yang cukup besar Kita beralih pada rewudu dan musola Yang berukuran 3x2,5 meter Dengan sediakan tempat penyimpanan kebutuhan untuk beribadah Serta ruangan ini diterapkan mata lemar-mar Pada mihrab yang memberikan kesan sejuk dan menenangkan saat beribadah Kita masukin ruangan turun 1 Yang berukuran 4x4,5 meter Wah cakep banget ya guys Dengan diberikan senten aksen unik dan keselarasan jermin pada backtop headpad Yang menciptakan suasana ruang menjadi lebih dramatis Dan efek mirroring memberikan kesan lebih laluasa Fases yang tersedia terdapat tempat duduk yang super cozy Tempat penyimpanan putih fungsi, televisi, dan tempat penipakaian yang cukup besar Pastinya terdapat gemar meli dalam yang berukuran 2x 3,5 meter Dengan sediakan adanya wastafel dan back up Dengan diaplikasikan metal keramik pada area dinding Yang memiliki tingkat keawetan yang maksimal Nah, ruang keluarga yang nyaman adalah pusat kehangatan dan kebersamaan dalam sebuah rumah Di sini, setiap anggota keluarga dapat bersantai Berinteraksi dan menikmati waktu bersama dengan suasana yang menyenangkan Untuk menciptakan ruang keluarga yang nyaman Penting untuk memperhatikan beberapa aspek Seperti pencahnya yang cukup Setelah letak furnitur yang ergonomis Dan dekorasi yang menenangkan Lalu pada ruang makan Ruangan ini didesain dengan menyesuaikan dengan kebutuhan klien Wow, dan super gece ya guys Kemudian pada dapur Seperti biasa, pastinya digunakan finishing HPL Serta atap di bergranit pada gejan set Serta adanya minibar yang dapat memberikan kesan sosial yang erat antar keluarga Kita melewati sliding door sebagai akses pada kolam renang Wow, kolam yang sempur menyegarkan ya guys Dengan difasilitasi adanya area duduk Sebagai bersantai Sambil menikmati kesejukan pada area ini Terakhir pada area cuci jemur Yang berukuran 4x 3,5 meter Tentunya disedakan dengan fasilitas yang sempurna Wow, rumah konsekuasi yang sempur memanjakan mata ya guys Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujudkan pada anda bersama Arsika Design See you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax